Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini kita akan berbagi resimilan simple, murah meriah, bahannya ekonomis banget, gampang didapet Cocok untuk ide usaha ya, bisa ide bakulan, ide jualan online, ataupun ide isian snack box Sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel youtube saya Vivi Veronica Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton, semoga kalian suka Langkah pertama, siapkan wajan ataupun panci Lalu masukkan 150 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir halus Atau di blender seperti ini Boleh disincang juga ya Langkah selanjutnya, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir Jadi kita padukan dengan gula pasir juga ya Langkah berikutnya, masukkan 1.4 sendok teh garam Nah, kalau punya daun pandan, boleh tambahkan 2 helai Tapi dikarenakan saya lagi kehabisan, saya ganti dengan farin lacair sebanyak setengah sendok teh Nah, langsung aja ya, kita masukkan Boleh diganti dengan vanila cair juga Nah, langkah berikutnya Kita akan masukkan santan kekentalan sedang yang bisa kita dapatkan dari santan murni dari kelapa asli Atau menggunakan santan instan yang 65 ml dilarutkan dengan air ya sampai 350 ml Ini aku pakai santan instan yang dilarutkan dengan air Ini kita masukkan 350 ml Langkah berikutnya, kita aduk terlebih dahulu sebentar Nah, buat kalian yang belum ikutan giveaway terbaru dari kami Giveaway spesial 1 juta subscribers Pastikan kalian ikutan ya Jangan lupa ajak kerabat kalian atau teman-teman kalian Karena ini giveaway-nya menarik banget Siapa tahu kalian beruntung bisa memenangkan jutaan rupiah dan juga bisa memenangkan 1 unit HP Nah, selamat mengikuti untuk link video persyaratannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya Terima kasih Ini selanjutnya setelah kita aduk seperti ini Pindahkan ke atas kompor ya Kita akan masak menggunakan api kecil senderung sedang sampai semuanya larut Nah, ini kita pindahkan ke atas kompor Kita masak sampai larut sambil terus diaduk ya Supaya santannya nggak pecah Nah, ini sudah mulai larut Boleh ditunggu hingga mendidih Atau seperti ini sudah selesai juga nggak apa-apa Yang penting sudah hangat dan juga larut Bebas ya mau pilih yang mana Nah, yang penting setelah kita angkat dan kita matikan kompornya Disaring ya supaya tidak ada gerindilan lagi Nah, ini langsung aja saya matikan karena semuanya sudah larut Kemudian kita saring Diamkan sampai hangat-hangat kuku Jangan terlalu panas Nah, langkah berikutnya Sekarang siapkan wadah yang agak besar Lalu masukkan 20 sendok makan Tepung beras putih atau 200 gr Sekarang lanjut saya masukkan 100 gr Tepung terigu atau 10 sendok makan Lanjutnya saya masukkan 1 sendok teh baking powder ya Lanjut, saya mau masukkan 1 sendok teh atau setengah bungkus ragi instan Pastikan masih aktif ya Nah, lanjut ini kita aduk hingga tercampur merata Jadi, cemilannya tanpa telur Kebetulan banget harga telur lagi naik-naiknya ya teman-teman Di setiap daerah Jadi, cemilan ini cocok banget untuk ide usaha Maupun cemilan di rumah Selanjutnya, masukkan larutan gula merah Yang udah kita buat tadi dan didiamkan hingga agak dingin Nah, ini kita masukkan secara bertahap ya Untuk gula merahnya Masukkan sambil kita aduk Selamat menikmati Ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata Kalau bisa disaring ya Supaya tidak ada yang bergerindil Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman Jika sudah seperti ini Bisa ditutup ya Dan kita diamkan selama 1 jam Supaya mengembangnya 2 kali lipat Jadi, kita istirahatkan adonan Jadi, ini warna adonannya cantik banget ya Tapi, karena ini udah menjelang malam Jadi, agak gelap Nah, teman-teman Ini udah mengembang Selanjutnya, kita langsung aduk kembali ya Nah, jika sudah Sekarang bisa masukkan ke dalam cetakan Ataupun loyang Ataupun cup ya Boleh pakai cup yang kecil-kecil Ukuran 50 ml Kalau mau Saya siapkan ya Cetakan kue talam seperti ini Nah, ini cocok banget Kalau mau dibiwal murah ya Ini langsung aja Kita oles dengan margarin atau minyak Tipis-tipis Lalu, kita tuangkan Nah, boleh dituangkan 3 perempat penuh atau penuh ya Atau setengah bagian Juga nggak apa-apa Lakukan sampai selesai Hasilnya lumayan banyak ya Ini jadinya lumayan banyak Bisa jadi 25 cup ya Atau 25 cetakan Kemudian, taburkan dengan wijen secukupnya Saya menggunakan wijen putih Boleh di-skip ya Kalau nggak mau Ini supaya semakin wangi aja Dan semakin enak Langsung aja Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan Kukus selama 20 menit Atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan Dialaskan dengan serbet Nah, teman-teman Setelah sudah matang Udah boleh kita angkat ya Dan keluarkan setelah hangat Nah, teksturnya seperti ini Waktu saya keluarkan Benar-benar lembut Empuk, kenyal Semua bercampur menjadi satu Super moist Tidak keras Dan tidak Tidak kering ya Jadi ini moist banget Kenyal Lembut sekali Kue apemnya Nah, dijamin enak banget Terima kasih ya Sudah menonton video Youtube dari kami Selamat mencoba teman-teman Semoga kalian suka ya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali